Intro Satu persatu siswa dan siswi sekolah menengah atas Budi Bakti Samarinda masuk ke balrum sebuah hotel di Samarinda dengan menampilkan tarian di depan guru dan orang tua murid. Dengan menggunakan setelan jas dan gaunan indah, nampak murid sangat bergembira menyambut kabar kelulusan dengan menerima kalung pelepasan dalam arti murid tersebut telah lulus dari pihak sekolah. Kepala sekolah SMA Budi Bakti Ikanur ini sangat bangga terhadap murid-muridnya lantaran baru pertama kali dalam 7 tahun merayakan pelepasan kelulusan siswa di hotel karena selama ini hanya bisa melaksanakan di halaman sekolah. Konsep perpisahan tahun ini agak berbeda karena memiliki tema kerajaan dan artinya anak-anak di sini menghargai sebuah tradisi. Memang yang dibawa ini bukan tradisi dalam negeri kita, tetapi mereka membawa satu kebersamaan supaya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng ini boleh menjadi inspirasi untuk mereka terus berprestasi. Terus inisiasi dari kegiatan pelepasan tahun ini adalah dari anak-anak angkat tahun 7 sendiri mereka yang survei tempat, mereka yang cari tempatnya sehingga akhirnya kita menentukan dan pertama kali SMA Budi Bakti pelepasan kelas 12 di luar sekolah. Sementara itu, perwakilan orang tua Emanuel Setiawan sangat berterima kasih kepada SMA Budi Bakti yang telah mendidik anaknya dan cukup berhasil dengan banyak bukti prestasi-prestasi yang telah diraih. mewakili para orang tua murid ya saya ucapkan banyak inspirasi kepada SMA Budi Bakti yang telah mendidik saya juga menitipkan anak saya di sana di didik juga menurut kami sudah cukup berhasil untuk para guru, para wali murid, para kepala sekolah juga menjalankan berkesan dengan berikutnya. Acara pelepasan ini merupakan yang ketujuh dan pertama kalinya mengadakan acara di luar lingkungan sekolah. Kepala sekolah SMA Budi Bakti Samarinda dan orang tua berharap anak-anaknya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan bisa berbakti terhadap orang tua dan negara. Dari Samarinda, Maska Radiansyah, Aing News melaporkan.